selamat menikmati sahabat guru penggerak pada tugas modul 2.1 ini tentang rancangan pembelajaran berdiferensiasi saya akan membahas materi ikatan kimia di kelas 11 jenjang SMA sahabat guru penggerak di dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya kita sebut dengan RPP di halaman depan atau halaman muka itu ada identitas di dalam identitas ada nama, institusi, tahun, jenjang, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada fase atau kelas ada materi, ada alokasi waktu, kemudian ada pertemuannya berapa kali, dan ada kata kunci kemudian jumlah murid yang ikut di dalam kelas ada berapa orang, kemudian moda, tatap muka dan ini adalah sebagai informasi umum selanjutnya ada kompetensi awal peserta didik telah memiliki pengetahuan awal tentang konfigurasi elektron, elektron valensi dan murid diberikan penugasan mengamati video pembelajaran tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi sebagai penguatan pemahaman ini dilakukan agar murid siap dalam pembelajaran ikatan kimia tentang kestabilan atom setelah mempelajari ikatan kimia diharapkan peserta didik dapat mengembangkan diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlak mulia berkeminikaan global, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif ada juga sarana dan persarana yang dibutuhkan diantaranya adalah laptop, LCD, ada LKPD, alat tulis, jaringan internet, whiteboard, spidol spot marker, dan bahan tayang kemudian target peserta didik pertama peserta didik reguler kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar yang hanya menonjol pada salah satu gaya belajar kemudian peserta didik dengan pencapaian yang tinggi sahabat guru penggerak model pembelajaran yang cocok dilakukan untuk tatap muka pembelajaran ikatan kimia adalah dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning sahabat guru penggerak sekarang kita langsung membahas tentang komponen inti yang pertama adalah tujuan pembelajaran ada empat komponen penting di dalam tujuan pembelajaran yaitu A, B, C, D A, Audience B, Behavior C, Condition dan D, Degree tujuan pembelajaran yang saya buat adalah dengan serangkaian kegiatan pembelajaran yang bervariatif diharapkan peserta didik kelas 11B mampu mempresentasikan tentang kesabilan atom dengan baik untuk memancing rasa keingintahuan murid maka selanjutnya adalah pertanyaan pemantik ada tiga pertanyaan pemantik satu, mengapa beberapa atom mudah bereaksi dengan atom lain sedangkan yang lainnya tidak yang kedua, bagaimana ikatan kimia dapat menghasilkan senyawa dengan sifat yang berbeda dari atom penyusunnya yang ketiga, bagaimana pemahaman tentang ikatan kimia dapat membantu kita memahami fenomena kimia sehari-hari seperti korosi dan pembakaran sahabat guru penggerak, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran ini kita bagi tiga yang pertama pendahuluan, kegiatan inti dan penutup di dalam kegiatan pendahuluan ada persiapan melakukan pembukaan salam, kemudian memeriksa kehadiran kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik selanjutnya ada kegiatan apersepsi yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya kemudian mengingatkan kembali materi perasarat dengan cara bertanya selanjutnya mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar murid selanjutnya guru akan memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari kemudian apabila materi tema ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi kestabilan atom kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung dan mengajukan pertanyaan selanjutnya guru akan memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas memberitahukan juga tentang alur tujuan pembelajarannya kemudian pembagian kelompok belajar dengan melibatkan para peserta didik menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti guru memberikan kesempatan untuk berkegiatan literasi diantaranya peserta didik diberi motivasi atau ransangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi kestabilan atom dan ikatan kimia caranya dengan melihat atau tayangan foto dan video yang relevan video pembelajaran yang sudah disiapkan atau yang mereka pilih sendiri kemudian mengamati lembar kerja dari LKPD tentang kestabilan atom dan ikatan kimia beserta dengan video pembelajaran kemudian pemberian contoh-contoh materi kestabilan atom dan ikatan kimia untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media interaktif ada kegiatan menulis resume dari pengamatan pada LKPD kemudian murid mendengarkan atau penguatan dari guru tentang materi kestabilan atom dan reaksi kimia selanjutnya untuk membangun critical thinking atau berpikir kritis guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek membaca sumber dan aktivitas menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami peserta didik diberi kesempatan berkolaborasi yaitu bekerjasama di dalam kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan mempresentasikan serta saling tukar informasi selanjutnya peserta didik melakukan pengelolaan data verifikasi data dan generalisasi yaitu mengkomunikasikan data hasil setelah didiskusikan peserta didik diberikan kesempatan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan peserta didik yang lain memberikan umpan balik murid diberikan kesempatan untuk menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yaitu dengan melakukan laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi kestabilan atom setelah guru dan murid melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya kegiatan refleksi untuk guru dan murid sebelum melakukan refleksi guru memberikan uji kompetensi untuk penilaian formatif murid membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran kemudian mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran kestabilan atom guru memeriksa pekerjaan murid yang sudah selesai tentang materi kestabilan atom dan ikatan kimia guru juga memberikan penghargaan untuk materi pelajaran kestabilan atom dan ikatan kimia kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik serta guru mengajak murid untuk berdoa dan memberi salam ini adalah contoh-contoh asesmen di dalam kegiatan pembelajaran ada penilaian diagnostik ada penilaian formatif penilaian sumatif dan ada penilaian di ranah sikap dan keterampilan ya sahabat guru penggerak demikianlah review saya kali ini terima kasih jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati